Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya Sebagai mana yang setelah saya sampaikan di instagram saya Saya ingin membahas Terkait dengan agama samawi Hal ini berangkat Dari pertanyaan Pertanyaan yang ada awalnya pada diri saya Soalnya Ketika saya Berobservasi ke beberapa tempat Dan yang secara tidak sengaja saya dapatkan Saya pernah ditegur juga Karena saya mengatakan Ketika ditanya apa itu agama samawi Apa saja contohnya Saya mengatakan hanya satu Yaitu islam Saya Bersandar kepada Agama di sisi Allah hanyalah islam Artinya Kalau kita tarik dari pengertian Apa itu agama samawi Agama samawi itu adalah Berasal dari kata sama Sama langit Artinya agama samawi itu adalah Agama yang diturunkan oleh Tuhan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Dalam konteks pembahasan ini Kami hanya ingin membahas Keyakinan umat islam saja Semua agama berhak Untuk meyakini bahwa agamanya itu baik Silahkan kepada saudara-saudara kita yang Nasrani Yang Yahudi Yang Hindu Itu hak mereka Dan kita tidak boleh memaksakan Orang untuk percaya terhadap Keyakinan kita Tapi yang ingin dibahas disini Yalah Umat islam Meyakininya Gimana Jadi ini benar-benar terkait Hanya sebatas Keyakinan umat islam Yang seharusnya seperti apa Karena ini juga ada Di dalam Al-Quran Dan selama ini Ketika saya Temukan di Sebuah kesempatan Pertemuan Mereka mengatakan Apa itu agama samawi Agama samawi Yahudi Nasrani Dan islam Siapa yang bawa agama Yahudi Nabi Musa Siapa yang bawa agama Nasrani Nabi Isa Lalu siapa yang bawa agama Islam Muhammad Nabi Muhammad Lalu islam Apakah dia datang Terlambat Atau apakah islam itu Mulai Abad ke Tujuh Dan ketika Nabi Muhammad Diutus menjadi seorang Rasul Apakah itu semua Seperti itu Lalu apakah agama Agama nabi Yang sebelumnya Itu menjadi pertanyaan Besar dalam diri saya Karena di sisi lain Saya membaca Tafsir Dari Buya Hamka Dan Ibn Kasir Terkait dengan Surah Al-Fatihah Ihdina surat al-mustakir Surat al-lazina an'amta alayhim Ghayril magdubi alayhim Walad dolin Bukan Golongan Golongan Magdub Yang dimurkai Walad dolin Bukan golongan Orang yang sesat Disini Ibnu Kasir Dan Buya Hamka Menerangkan Magdub Atau yang dimurkai Itu Yahudi Walad dolin Nasrani Artinya apa? Ketika kita Diajarkan Berdoa Di dalam Al-Quran Bukan Dan kita Mengatakan Ghayril magdubi alayhim Bukan menjadi Orang-orang Magdub Atau disini Ditapsirkan Yahudi Walad dolin Dan bukan juga Orang Nasrani Tapi Tadi dikatakan Agama Yahudi Dan Nasrani Dibawa oleh Para Nabi Yahudi Dibawa oleh Musa Nasrani Dibawa oleh Isa Lalu Kau kita Diajarkan Berdoa Untuk Jangan Sampai Kita masuk Golongan Dua Golongan Ini Berarti Di Al-Quran Apakah Agama ini Benar-benar Diturunkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah Benar-benar Agama Samawi Kalau begitu Kalau memang Ini dari Tuhan Kau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Menyuruh kita Berdoa Jangan Jadi Golongan Nasrani Jangan Jadi Golongan Yahudi Seperti itu Nah Ini Jadi Pertanyaan Besar Timbul Di dalam Diri saya Terkait Dengan Agama Nasrani Dan Yahudi Dalam Konteks Keyakinan Umat Islam Dan Juga Di dalam Al-Quran Aynad-dina Aindallah Islam Agama Yang Ada Di Allah Nila Islam Apakah Semua Agama Ini Akan Sama Apakah Semua Agama Nabi Itu Sama Semuanya Dan lain Sebagainya Itu Pertanyaan Pertanyaan Besar Yang Muncul Dalam Diri Saya Nah Maka Pada Kesempatan Ini Kita Akan Membahas Mulai Dari Agama Nabi Ibrahim Kenapa Nabi Ibrahim Karena Nabi Ibrahim Dianggap Menjadi Bapak Seluruh Bangsa Bapaknya Seluruh Nabi Bapaknya Agama Agama Maka Dari itu Kita Ingin Tahu Yang Dikatakan Agama Bapaknya Para Agama Apa Agamanya Sesungguhnya Apakah Sebagaimana Yang Diakui oleh Yahudi Bahwa Dia Adalah Yahudi Sebagaimana Yang Diakui Nasrani Dia Adalah Nasrani Atau Sebagaimana Yang Diakui Oleh Umat Islam Bahwa Dia Orang Islam Sekali Lagi Dalam Konteks Keyakinan Umat Islam Karena Umat Islam Jangan Sampai Menyelah Pahami Nanti Ketika Ditanya Apa Agama Nabi Ibrahim Mereka Menjawab Mesti Ragu Ragu Apakah Dia Islam Dan Sebagainya Di Sini Saya Ingin Membahas Dengan Ayat Al-Quran Baik Disini Dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 128 Ini Berdoa Ketika itu Nabi Ibrahim Bersama Nabi Ismail Sedang Mendirikan Kaabah Setelah Mereka Berdoa Dia Coba Bayangkan Dia Berdoa Ya Allah Jadikan Kami Muslimai Nilaka Dua Orang Yang Muslim Berislam Kepadamu Oh Agamanya Islam Kalau Orangnya Disebut Muslim Dia Berdoa Ingin Menjadi Orang Muslim Oh Itu Maknanya Berserah Diri Emangnya Agama Kita Sekarang Muslim Emangnya Kalau kita Artikan Kita Tidak Berserah Diri Berarti Ikrar Kita Sebagai Orang Muslim Sekarang Dengan Doa Nabi Musa Dulu Sama Konteksnya Ingin Menjadi Orang Orang Yang Muslim Siapa Orang Muslim Orang Yang Memeluk Agama Islam Seperti Itu Maka Secara Bahasa Memang Artinya Menyerah Berserah Diri Tapi Bahasannya Kalau kita Menggunakan Bahasa Arab Juga Sama Konteksnya Dia Nabi Muhammad Mengatakan Muslim Nabi Isa Nabi Ibrahim Juga mengatakan Muslim Kalau kita Artikan Dalam Bahasa Indonesian Itu Artinya Beserah Diri Secara Bahasa Tapi Pengakuan Beliau Itu Seorang Muslim Dan Dikuatkan Quran Surah Al-Baqarah Ayat 131 Ingatlah Ketika Allah Subhanallah Berfirman Kepada Ibrahim Aslim Berislamlah Kamu Ini sama Kalimatnya Dengan Kalimat Nabi Muhammad Aslim Taslam Di dalam surat Kepada Raja-Raja Itu Aslim Kata Kata Perintah Aslim Kepada Nabi Ibrahim Berkata Nabi Ibrahim Aslam Tu Li Rabbil Alamin Aku Berislam Kepada Tuhan Seluruh Alam Maka Apa Agamanya Islam Ayat Ini Jelas Nabi Ibrahim Mengaku Bahwa Dia Adalah Telah Berislam Kepada Allah Subhanallah Tuhan Seluruh Alam Maka Dari Dua Ayat Ini Sebenarnya Sudah Jelas Oke Kita Lanjut Saja Nah Ini Ayat Ini Sangat Pembantahan Dari Allah Subhanallah Allah Subhanallah Itu Kayak Bahasanya Itu Ingin Menafikan Apa Yang Dituduhkan Kita Kalau Mau Buka Mata Di Al-Quran Kita Tidak Akan Memfitnah Ibrahim Itu Agamanya Lain Coba Dengarkan Ini kalimat Nafik Dari Allah Apakah Kalian Berkata Siapa Keturunannya Bani Israel Kanuhu Dan Aw Nasoro Seorang Yahudi Atau Nasrani Nah Itu Pertanyaan Dari Allah Apa Jawabannya Kul Katakan Ya Muhammad Engkau Yang Tahu Atau Allah Ini Kan Tantangan Dari Allah Allah Ingin Menunjukkan Eh Kalian Yang Mengatakan Ibrahim Yahudi Yang Mengatakan Ibrahim Nasrani Engkau Yang Lebih Tahu Atau Allah Yang Lebih Tahu Dan Siapakah Yang Lebih Zolim Daripada Orang Yang Menyikan Kesaksian Dari Allah Yang Ada Padanya Nah Dari Kalimat Ini Saja Sudah Menjelaskan Bahwa Agama Nabi Ibrahim Itu Adalah Islam Dan Bukan Yahudi Ataupun Nasrani Dari Ayat Yang Tadi Nah Sekarang Kalau Kita Lihat Apa Yang Diwasiatkan Nabi Ibrahim Kepada Anak Anak Kalau Memang Dia Bukan Orang Islam Pasti Dia Tidak Akan Mewariskan Agama Islam Tapi Lihat Ayat Ayat Al-Baqarah Ayat 132 Ingatlah ketika Ibrahim Mewasiatkan Kepada Anak Anaknya Dan Ya'kub Ya'kub Cucunya Berarti Ya'kub Saat itu Sudah ada Di sana Ya'kub 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 Wahai Anak Anak Cucuku Inna Allah Astafa Allah Telah Memilihkan Lakumud Din Din Bagi Kalian Agama Agama Bukan Lagi Sekedar Ucapan Bahwa Ini Sekedar Konteks Muslim Berserah Diri Din Agama Falatamutunna Falatamutunna Jangan Kalian Mati Illa Waantum Muslimun Kecuali Engkau Dalam Keadaan Muslimun Berserah Diri Atau Muslimun Saya Muslimun Kalian Muslimun Saya Muslim Dan Ucapan Muslim Yang Dikatakan Nabi Ibrahim Sama Enggak Dengan Ucapan Muslim Kita Hari Sama Apa Arti Muslim Memeluk Agama Islam Jadi Falatamutunna Illa Waantum Muslimun Artinya Jangan Kamu Mati Kecuali Engkau Dalam Keadaan Memeluk Agama Islam Bagaimana Mungkin Ibrahim Dikatakan Bapaknya Agama Lain Sedangkan Nabi Ibrahim Mewasiatkan Kepada Anak Cucunya Jangan Mati Kecuali Memeluk Agama Islam Maka Dari Sini Saja Sudah Jelas Apa Agama Nabi Ibrahim Hanya Saja Kita Tidak Bisa Membahas Semuanya Full Hari Ini Saya Sampai Kepada Konteks Apa Saja Apa Agama Nabi Ibrahim Berdasarkan 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 Ayat Ayat Yang Tadi Maka Sudah Jelas Sebenarnya Apa Itu Agama Nabi Ibrahim Yaitu Tentu Adalah Islam Jadi Dia Berdoa Menjadi Ingin Jadi Allah Mengatakan Apakah Kalian Yang Lebih Tahu Tentang Nabi Ibrahim Kalian Yang Mengatakan Ibrahim Yahudi Dan Nasrani Lalu Allah Menerangkan Wasiat Ibrahim Kepada Anak Cucunya Jangan Mati Kecali Dalam Keadaan Memeluk Agama Islam Din Dan Disana Allah Memilihkan Kamu Agama Agama Nah Ayat Terakhir Yang Kita Gunakan Surah Ali Imran Ayat 67 Makana Ini Jelas Ini Jelas Sekali Makana Ibrahim Yahudian Walanas Nasronian Makana Ibrahim Yahudian Walanas Ronian Walaking Kana Hanifam Muslimah Jelas Sekali Ibrahim Bukan Yahudi Bukan Nasrani Tapi Dia itu Hanifam Muslimah Orang Yang lurus Dan Muslim Beragama Islam Dan Dia Tidak Mushrik Apa Arti Mushrik Mempersekutukan Allah Seperti Itu Maka Sudah Jelas Dari Sini Bahwa Agama Nabi Ibrahim Kita Sampai Agama Nabi Ibrahim Dulu Bahwa Dia Adalah Seorang Yang Memeluk Agama Islam Dan Memasiatkan Kepada Anaknya Tentu Disini Anaknya Ishak Dan Ada Ismail Ishak Punya Anak Ya'kub Jadi Cucunya Itu Adalah Ya'kub Berangkali Dari Sampai Sini Dulu Part 1 Terkait Dengan Agama Ibrahim Nanti Kita Lanjutkan Masih Panjang Perjalanannya Ini Terima kasih Atas segala Perhatian Mohon maaf Atas segala Kekurangan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh